Dalam hidupku, prinsuka dalam hatiku, ku puji namamu. Agungku yang nama Yesus, maha besar kuasamu. Ajar Yesus, ajar Yesus, kawal kekuatanku. Kita berseru, aleluia, kita mempunyai, aleluia, kita mempunyai, aleluia. Yesus ku yang berkasam, kita berseru, aleluia, kita mempunyai, aleluia, kita mempunyai, aleluia. Yesus ku yang berkasam, aku mulia. Aku mulia, nama Yesus, mengamai dalam hidupku. Prinsuka dalam hatiku, ku puji namamu. Agungku yang nama Yesus, maha besar kuasamu. Ajar Yesus, ajar Yesus, kawal kekuatanku. Kita berseru, aleluia, kita mempunyai, aleluia, kita mempunyai, aleluia. Yesus ku yang berkasam, kita berseru, aleluia, kita mempunyai, aleluia, kita mempunyai, aleluia. Yesus ku yang berkasam, Yesus ku yang berkasam. Yesus ku yang berkasam, kita lihat ya, aku nyabung lagi, kesaksian berikutnya. Saya mau saksi ya, saudara. Bulan September ini kan, dari Agustus itu ya, saudara ya. Karena saya kan antar jemput, antar jemput anak sekolah di Santa Clara. Terus, yang kuas 8 ini, katanya kan papanya kan itu, SMS gitu ya, berlaku soal saya, katanya, nanti ini Kevin nggak lanjut gitu ya. Jadi, per akhir Agustus itu nggak ikuti Anjung lagi. Ini kan saya mikir, tapi sebetulnya saya tuh, dari dulu tuh sebetulnya mau apa ya, kalau menurut saya sama suami saya tuh kan jauh, rumahnya tuh memang jauh, di daerah pabrik paku sana, di Benjen Katangsong. Dari Santa Clara, saya kan cuma nyemput aja. Dari Santa Clara Nagemadia itu ke pabrik paku. Nah, terus, waktunya tuh, apa, memang agak, apa, terbuang banyak sih. Kan suami saya juga, kan kan juga, kan ya, apa, sambilannya nge-grab. Nah, kebetulan, waktu, itu kan jalan itu sering macet ya, saudara. Apalagi kalau dilewat di Frontit Ahmad, ya, itu kan mesti, kalau pulang sekolah, anak-anak atau apa tuh selalu jatuhnya macet. Nah, setelah itu, habis dari itu, saya juga ada nge-jemput ke sekolah Vita. Saya juga lancur, lancur Vita juga. Nah, terus, papanya tuh bilang, kamu, pak, ini nanti anak saya sudah gak melanjutkan lagi antar jemputnya bapak. Ya, saya pikir, ya, sebenarnya ya, puji Tuhan. Kalau dari teruskan itu gak apa-apa, soalnya, sudah perjalanannya jauh, terus, gak nyocok ya, saudaranya. Bensinnya itu loh, kadang-kadang, oh, dipikir-pikir, pengen dapet yang deket-deket, terus, anu, apa namanya, perjalanannya jauh ke sana, gitu. Ya, terus, anu, ya, apa ini? Ya, puji Tuhan. Waktu itu kok, Tuhan tuh, denger, denger anu ya, bapak saya katanya juga ngomong, kalau satunya hilang, gak ada hantinya, gitu. Tiba-tiba, besoknya itu, ada temen saya, satu pelayanan, dia tuh ngomong, saya, eh, ini loh, ada temanku, anaknya mau antar jemput, sekolahnya juga di sana kelana, tapi kelas 9, tapi gak apa-apa, coba kamu telponen, atau kamu hubungi dia. Akhirnya, saya hubungi dia, ternyata, puji Tuhan, saudara, rumahnya gak jauh, daerah rumput menang, jadi, pas kalau kita mau pulang, di daerah rumput, rumah, kedoan itu, jadi gak terlalu jauh, ya. Jadi, Tuhan tuh, ngantikan, yang pengantinya yang ini, yang di pangku-pangku ini, tapi puji Tuhan, dia mintanya sih, PP, jadi, pagi juga di jemput, pulangnya di jemputnya, gak apa-apa, jadi, sekalian, saya, anak saya sekolah, jemput dia seharian. Tuhan tuh baik, jadi, ada, Tuhan tuh ngasih pengantinya, pas, pas, saya, apa, enggak ada, apa, ini apa, pas ada yang pengantinya itu, Tuhan sudah nyediakan semuanya, puji Tuhan. Saya, saya, sama teman saya, ya, puji Tuhan, ya Tuhan tuh, sudah nyediakan, yang, yang kamu inginkan, enak gitu, ya, puji Tuhan, saya juga berterima kasih, saya juga, enggak, dapetnya enggak, yang jauh lagi, pas, kebetulan, dikejarai rumah saya, dikejarai rumah saya, dikejarai rumah saya, dikejarai rumah saya, terima kasih, mungkin ada lagi yang mau menyambung? Pak Joni? Mata Asa? Pada satu bulan datang tuh, teman saya, tentunya, kembalasi dan, dan seterusnya, dia bilang bilang, ayy, ayy, minta tolong besuk ke orang itu, luk, aneh, toko Mas Rondeng, kan? Pada itu, saya tanya, lah, toko Mas Rondeng, dibikin tokonya, iya, dibikin tokonya, karek, dan nanti, ya, aku kaya ini, Pada itu, saya lihat, tapi, berapa lagi, tanya lagi deh, ayy, sudah besuk, belum, Pada itu, saya, kapan mau besuk? waktu itu, hari Sabtu deh, saya ngomongin, ya, habis itu, saya mikir, tokonya orang, jual toko omas, saya masuk sana, nginjil, dimana, orang, saya seneng, ya, untuk omas, disambangin, nginjili orang, do'an orang itu, tapi saya, Tuhan, apa ini, ya, berapa hari, saya stres, Tuhan, apa ini, bukan aljalan saya, ya, apa ini, apa ini, apa ini, pas saya, ngejak teman saya, ketua PKI, aku, besuk, enggak besuk, enggak besuk, enggak, aku mau ke Surabaya, bulan 9 Juni, saya, janji ke poin depannya, mau besuk, sudah sudah saya diamain, saya bisa do'an to', pada waktunya datang, saya pergi, Tukwe sang 9, dari sang 9, ikut, adik saya di Jember, di Jember, di Jember, di Jember, taparan Tukwe, Tukwe itu belum buka, pas saya tanya, ada orang, Manu, Mas Luang Denir, dimana? Oh, itu muka itu, tapi, saya nyamperang, masuk, di rumahnya, di rumahnya, saya datang pintunya itu, di belakang, dari pembantunya, saya berkata, kamu mau mencukai nilid, nanti, waktu itu, saya diajak tutup, kewanan, 15 Mei, saya tidak menyongkar, seorang anak itu, waktu itu, ya apa, saya belum bangun, sekarang ini, Pada jam 12 bangun, apapun 10, sehat tidak menutup, jam 12, dan 20 s.t. soh sampai 4, tapi itu, pas saya cahaya, itu kaya itu, Jadi saya ngomong-ngomong sama dia cerita-cerita rumahnya sampai jam 10. Lalu saya ngomong-ngomong sama dia cerita-cerita rumahnya sampai jam 10. Lalu saya ngomong-ngomong, lu tak mau buka kuku, segiaknya. Mana yang ini? Anaknya nama yang ini. Belum ngomong. Maksud saya mau tunggu saat 12, sampai sore, lu ya. Lalu aku bilang, terus gua tak pulang sih ya. Nanti lu harus datang di bangun, gua teleponan. Ini gua naik kendaraan umum. Di paling saat jam gua balik lagi. Gak tau orang yang gak telepon, ya gak apa-apa. Mereka gini, saya mau pulang, saya jatuh AC. Mereka doa, habis doa, saya pulang. Gak tunggu-tunggu. Gak telepon, gak mau ya abis. Memang Tuhan gak ngendaki pilih saya ya. Biar mau bisa enak, aku semenang. Lainya tuh, orang yang stress banget. Mereka tuh, kemarin, pantunya pak. Kembala sidang tuh dari sengkapu di SMS. Aih, puji Tuhan, Allah itu khasiat. Dia mengundi saya. Mereka doa, siapa terus. Allah itu khasiat. Sekuat kaya, sekarang ini gereja. Aku pakaian semua. Aku pakaian semua. Aku juga lihat puji Tuhan. Tuhan tuh memang dengan doanya kita orang. Tak sungguh-sungguh berdoa. Tuhan tuh bisa ngantung berdoa orangnya. Dari depan saya itu, saya mengalami terus. Ya, sungguhan. Masa kita orang berdoa orangnya. Tuhan tuh tengah tuanya. Ya, puji Tuhan. Sekarang setelah keluarga semua diberi jadat. Menurut hati lagi. Puji Tuhan sekarang. Sekarang lagi yang mau menyambung. Tante Ropi? Tante Ropi? Tidak tadi. Oh, sudah. Tante Ropi. Tadi itu ceritanya. Gimana Tante Ropi? Ceritanya gimana? Tante Ropi. Tante Ropi. Kalau saya punya ada masalah. Sampai, saya pikir anu. Tapi Tuhan gak denger-denger. Gak dengerkan saya. Tapi saya kekewa. Saya bilang Tuhan. Kenapa Tuhan kok gak dengerkan saya. Saya bilang Tuhan kok Tuhan gak dengerkan saya. Saya bilang Tuhan kok Tuhan gak dengerkan. Saya kekewa Tuhan. Tuhan-tuhan. Tuhan-tuhan. Aku jangan makan. Masih beja. Tuhan-tuhan. Tuhan-tuhan sendiri. Saya bilang Tuhan-tuhan. Tuhan-tuhan. Tapi saya emang-tuhan. Tuhan-tuhan. Tapi semuanya. Tuhan-tuhan. Ya terus berharap. Kalau saya berharap. Tuhan-tuhan harus 87. Tuhan-tuhan. Loh. Amru. Lo salğan. Kadang-kadang. Iya. Ya apa? Jangan lupa. Kita mau puji sama aku terakhir Kita mau nyanyikan lagu Peganglah Tangan Kuro Kudus 610 Peganglah Tangan Kuro Kudus Setiap hari Ku tak dapat terjendiri Tanpa rohmu Apalah dirimu kemaram Semoga berharam Akanku tidak terselesa Begitu di dalamku Kudus, kudus Tuhan Kudus namamu Ku bersyukur Sampai Tidak Kudus, kudus Kudus, kudus Kudus Sampai 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 Menunggu terapakah sendiri tanpa rohmu Kau malah diriku kepada segala kebenaran Agar ku tidak tersebesar Agak itu dijalanku Kau juhilu r 측urah Kusbah maur Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton